Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudhi Prabowo Tukang Donat dari perwiktu Berkata 2 semesta Hari ini 22 Ramadan 14-41 Hijriah Hari Sabtu Bertepatan dengan 16 Mei 2020 dan mungkin Inilah Ramadan Yang terakhir Yang kita lalui Dan tidak ada garansi Tidak ada jaminan Kita tiba Pada Pintu kemuliaan Ramadan tahun depan Dan oleh karena itu Kita perlu Mengisi waktu-waktu yang tersisa Di bulan penuh Kemuliaan dan keagungan Ini Dengan cara bertobat saya menasihati Diri saya sendiri Paling utama Dan pertama-tama saya menasihati Diri saya sendiri Dan juga Menyampaikan nasihat Untuk penonton Channel Santren Pajolali Di lima benua Untuk segera Jangan menunda-nunda Bertobat Kepada Allah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Kalau kita lihat Dalam perspektif sejarah Tidak ada yang abadi Umur manusia pun terbatas Kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu afad Dalam usia 63 tahun Umar Ali Kemudian Abu Bakar Rafad Dalam usia yang sama 63 tahun Sedangkan Uthman bin Affan Wafat Dalam usia 80 tahun Tapi mereka Semuanya sudah berlalu Putri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wafat Dalam usia Yang lebih mudah Yaitu Siti Fatima Istri dari Ali bin Abi Talib Wafat Dalam usia 28 tahun Tokoh-tokoh Dunia Semua Tokoh-tokoh Dunia Pun Telah hilang Dari atas Dunia Misalnya Dr. Abdullah Azam Syahid pada usia 49 tahun Hasan Albana Wafat Dalam usia 43 tahun Kemudian penulis Kitab yang terkenal Yaitu Imam Nawawi Yang kelahiran Nawah Damascus Dengan kitab yang terkenal Misalnya Riyadus Salihin Salah satu Atau Lain-lain kitab Galangan yang banyak Itu Wafat dalam usia 43 tahun Jadi tidak ada jaminan Manusia itu Panjang umur Dan memberikan Sumbangan-sumbangan Yang berarti Sebelum kematian Banyak Manusia wafat Tidak membawa Apa-apa Tidak membawa Malsu Oleh kecuali Keburukan-keburukan Yang dikenal Oleh orang-orang Yang dia tinggalkan Tapi ada juga Orang yang wafat Dengan membawa Karya Meninggalkan Karya-karya besar Cendra Sudirman Wafat dalam usia Muda Wafat dalam usia 34 tahun Pada tahun 1950 Lahir 1916 Kemudian Buya Ham Wafat Pada usia 73 tahun Sebagai ketua Majelisul Ulama Kemudian Mantan Perdana Menteri RI NKRI Mohd Nassir Wafat dalam usia 85 tahun Tetapi Raden Ajeng Kartini Yang mewariskan Tulisan dan pikiran Pikirannya Yang Jemerlang Itu wafat Pada usia 25 tahun Wakil Rudolf Supratman Yang mewariskan Karya Laku Indonesia Raya Wafat dalam usia Yang sangat mudah 36 tahun Jadi Moga-moga Allah masih memberi Kesempatan Kepada Kepada bulan Ramadan ini Dan Kita juga harus Cukup Hati-hati Jangan-jangan Inilah Ramadan Yang terakhir Bulan Ramadan Yang terakhir Belum ada Jaminan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tiba Pada Ramadan Tahun depan Ustaz Arifin Ilham Tidak Tiba Tidak kita Jumpai Pada Ramadan Tahun ini Karena sudah Wafat sebelumnya Kemudian Doktor Azami Jazuli Itu juga Wafat sebelum Memasuki Bulan Ramadan Orang-orang Alim Sudah Allah Panggil pulang Tidak 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 menikmati Bulan Ramadan Tahun Ini Tahun 14 41 Kehijrian Dan Kita Juga Tidak Tidak Jaminan Tiba Pada Bulan Ramadan Tahun Deman Oleh Karena Itu Saya Menasihati Diri Saya Sendiri Kepada Dan Juga Kepada Penonton Di Lima Benar Bertobatlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sekira Dan Tunduklah Taatlah Kepada Allah Dan taatlah Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Semoga Allah Menerima Amal-amal Sepanjang Hidup Kita Dan Allah Memasukkan Kita Semua Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Menemui Teman Sejati Kita Di Surga Yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Amin Amin Ya Rupiah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu Sallallahu